Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam update harian COVID-19 di Aceh Teman-teman pes dan media masa Kami informasikan perkembangan percepatan penanganan COVID-19 di Aceh Pertanggal hari ini, Sabtu 11 April 2020, jam 15.00 waktu Indonesia Barat Berdasarkan laporan kubus tugas COVID-19 di 23 Kabupaten Kota sebagai berikut Yang pertama, jumlah orang dalam pemantauan atau OBP sebanyak 1.363 orang Bertambah lagi sebanyak 21 orang dari kemarin yang 1.342 orang OBP dalam pemantauan sebanyak 445 orang Yang sudah selesai masa pemantauan sebanyak 918 orang Yang kedua, pasien dalam pengawasan atau yang kita singkat dengan PDP Berjumlah 60 orang, masih seperti kemarin Sebanyak 53 orang sudah sembuh dan pulang 5 orang dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Perjukan di Provinsi maupun di Rumah Sakit Umum Perjukan di Kabupaten Kota PDP positif masih tetap 5 orang 3 orang sudah sembuh sebagai mana kita laporkan Satu orang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Daniela Bidim Bata Aceh Sementara PDP yang meninggal masih 2 orang Satu orang positif COVID dan satu lagi negatif Teman-teman, ada fenomena stagnasi kasus di Aceh Kasus ODP memang bertambah setiap hari Hari ini bertambah 21 orang Kemarin bertambah 19 orang Namun demikian, jumlah pasien dalam pengawasan relatif tekan Begitu juga jumlah yang positif COVID-19 Tentang 5 orang hingga hari ini Hal ini tentu saja harus kita syukuri Semoga ini pertanda tidak ada pengeluaran baru di Aceh Dan tentu saja kita terus berdoa Supaya Allah S.M.T. melindungi kita Dan sed sentuh kemas watak Saya dapat saya sampaikan pada hari out of Suri hari ini Semoga bermanfaat untuk menjadi Tuhan pemberitaan teman-teman sekalian Saya akhir di sini Wabilaikubbidikayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh